jumpa lagi pada channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana teknik atau cara kita melakukan pemangkasan pada pohon mangga agar nantinya pohon mangga yang kita tanam itu bisa berbuah pada pohon yang pendek ini adalah contoh mangga yang nantinya saya akan lakukan pemangkasan dimana tujuan dari saya lakukan pemangkasan nantinya ini agar pohon mangga ini nantinya itu bisa berbuah masih pendek ini contoh mangga yang saya tanam dimana ini merupakan bibit bekas mangga hasil sambungan ini bekas sambungannya masih sangat jelas dan ini juga saya sambung lagi ini bekas sambungan kemudian ini juga ini hasil sambungan saya perlihatkan secara jauh di sini nantinya saya akan lakukan pemangkasan untuk membentukan cabang tersier ini sudah saya lakukan pemangkasan pada awal pertumbuhan itu di sini saya lakukan pemangkasan kemudian muncul cabang dari cabang primer ini saya pangkas kemudian muncul cabang sekunder ini ini bekas pemangkasan yang saya lakukan sama seperti yang ini ini adalah cabang primer dari hasil sambungan kemudian saya pangkas lagi di sini untuk membentukan cabang sekunder jadi nantinya di sini saya lakukan pemangkasan untuk cabang tersier itu agar nantinya pertumbuhan tanaman jadi pendek dan nantinya itu bisa berbuah pada pohon yang pendek seperti contoh ini seperti contoh ini ini saya lakukan pemangkasan di sini tapi nantinya ini saya akan lakukan pemangkasan lagi untuk membentukan cabang sekunder agar nanti tanaman ini lebih pendek lagi kebetulan di sini saya membuat bibit tanaman ini saya lakukan sistem ini agar nantinya hasilnya selain unik tanaman juga ini nantinya pendek berbuah jadi di sini saya tidak menganjurkan kita lakukan sistem seperti ini namun di sini saya memperlihatkan nantinya itu misalnya kita cukup menyambung satu pohon mangga dan nantinya itu kita lakukan pemangkasan pembentukan cabang agar nantinya itu tanaman dapat berbuah masih pendek baiklah saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan pemangkasan agar nantinya itu tanaman atau pohon mangga yang kita tanam dari hasil sambungan ini nantinya itu dapat berbuah masih pendek dimana tujuan dari kita melakukan pemangkasan di sini yaitu untuk mendapatkan tanaman yang pendek karena kita di sini lakukan pemangkasan itu untuk menghambat pertumbuhan tanaman namun menghambat yang saya maksud di sini bukan menghambat agar tanaman itu lambat tumbuh namun di sini kita lakukan pemangkasan itu namun di sini kita lakukan pemangkasan itu agar tanaman itu nantinya pertumbuhan bagus namun pohon pendek jadi di sini bukan kita lakukan pemangkasan itu untuk menghambat pertumbuhan tanaman misalnya dari segi pertumbuhan atau hasil nantinya yang kita akan peroleh namun di sini kita lakukan pemangkasan itu untuk menghambat pertumbuhan tanaman itu agar nantinya dia fokus pada cabang yang setelah kita lakukan pemangkasan ini ini cabang sekunder nantinya itu kita bentuk cabang tersier yang model seperti ini baik saya di sini ini saya perlihatkan kita lakukan pemangkasan itu ini kita lihat dimana di sini ada semacam ruas ini kita cari ruas yang sudah agak kecoklatan di sini nantinya itu akan muncul beberapa tunas namun yang nantinya tunas yang kita pelihara itu kita lihat yang pertumbuhannya seragam seperti yang ini di sini ada empat tunas yang muncul pertumbuhannya ini sangat seragam jadi ini sangat bagus untuk kita pelihara misalnya ada bibit diantara empat tunas yang muncul ini ada pertumbuhannya kurang bagus sebaiknya kita buang ini saya lakukan pemangkasan jadi saya lakukan pemangkasan itu saya potong di sini kira-kira jarak 2 cm dari bekas seperti cincin ini ini saya lakukan pemangkasan ini saya perlihatkan di sini nantinya itu ada beberapa tunas nantinya apabila muncul tunas ini sekitar 1 2 3 4 tunas apabila nanti tumbuh tunas semua dan pertumbuh seragam dapat kita pelihara namun apabila nanti tumbuh tunas ada yang tidak seragam baik itu 3 maupun 4 diantara 4 itu ada yang kurang bagus kita buang 1 atau begitu pun juga kalau misalnya 3 kita buang 1 sehingga nantinya bisa kita cukup pelihara 2 cabang kemudian ini lagi saya perlihatkan ini juga ada bekas cincin di sini ini jadi nantinya saya lakukan pemangkasan di sini ini saya potong ini hasil pemangkasan saya nantinya itu cabang-cabang tersiar akan muncul jadi nanti pertumbuhan tanaman itu dia sehingga pendek namun pertumbuhannya sangat baik kemudian ini lagi yang sebelahnya ini juga di sini nanti saya lakukan pemangkasan ini saya potong di sini kemudian ini juga ini saya lakukan pemangkasan di sini ini juga di sini saya ini saya melakukan pemangkasan untuk membentukan cabang sekunder jadi saya potong di sini batas warna coklat muda ini hasil pemangkasan yang saya lakukan nantinya ini tanaman akan pendek namun pertumbuhannya baik jadi untuk mangga itu kita harus juga melakukan pembentukan cabang yang baik itu cabang sekunder maupun tersiar ini baik itulah cara atau teknik kita kita bisa melakukan pemangkasan pada pohon mangga atau bibit mangga yang kita tanam agar nantinya itu bisa kita memperoleh tanaman mangga ini sudah dapat berbuat tapi pohonnya gendek semoga apa yang saya perlihatkan ini bisa bermanfaat selamat mencoba salam sukses selalu terima kasih terima kasih jangan lupa setelah 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 setelah